Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Yayang Aini Channel Nah di video kali ini Saya akan membahas tentang aplikasi Alipe Nah aplikasi ini sangat famous sekali Yaitu aplikasi untuk Pembayaran Yaitu untuk belanja Di toko-toko yang ada di Hongkong Nah ini semua toko Sekarang sudah ada Ada logo Alipe Jadi di setiap toko yang ada logo Alipe Kalian bisa membeli dengan aplikasi ini Di aplikasi ini sangat bermanfaat sekali Karena banyak diskon atau kupon Bahkan kalau di depan kasir itu Ada scan IDGR ya Biasanya kalau kalian scan IDGR yang di depan kasir itu Bisa diskon 2-3 dolar Ya lumayan banget Kalau kita membeli sesuatu Ada diskonnya Nah untuk kalian yang belum daftar Alipe Nanti saya akan kasih tahu Di deskripsi bagaimana cara daftar Alipe Hongkong ya Nah untuk Upgrade ke SVIP Langsung aja kita ke tutorialnya ya Oke Tapi jangan lupa untuk dukung channel yang ini Dengan cara subscribe Like and share Juga komen ya Untuk kalian yang belum paham Atau mengerti tentang aplikasi ini Langsung aja kita ke tutorialnya Oke langsung aja kita ke aplikasi Alipe ya Nah disini ini adalah logo dari aplikasi Alipe Kemudian kita tap untuk masuk Nah disini saldo saya masih kosong ya Karena belum mengisi Kalian bisa isi ini dipakai Atau pack and shop ya Oke 711 dan Banyak sekali untuk top up ya Gimana caranya untuk top up Kalian bisa klik di bagian Top up ini ya Disini banyak sekali top up nya Di toko toko Nah kayak ini top up Nah disini kalian bisa top up ya Kita melalui 711 Oke Wetson Fortress Park and shop Wetson Water McDonald Juga bisa ya Nah di logo-logo ini Kalian bisa top up With Cash ya Atau dengan uang Cash Oke kita kembali aja Nah kita Langsung ke Tutorial Tutorialnya ya Cara Upgrade S.V.I.P. Kita klik di tombol Sini ya Strip Strip 3 ini Oke kita Tap Nah kemudian Di ID Verification ya Disini Kita tulis Kita tap Nah disini Disini saya masih Intermediate ya Atau Istilahnya VIP Masih Di tengah-tengah Nah untuk Proses to Advance Verification Ya Advance Disini Ini adalah S.V.I.P. Yang Yang lebih Unlimited Kalau Boleh dibilang Gitu ya Atau No Limit Oke langsung aja Kita klik Untuk Next ya Disini Next Kita tap Kemudian Kita Dokumen Type Kita tap Ya Disini Dokumennya Kita klik Disini Nah disini Dokumen Type Harus Passport Ya Oke Kita tap Untuk Passport Kemudian Langsung aja Take picture Of your Dokumen Nah Kalian Harus Foto Dokumen Passport Ya Yang ada Profilnya Yang ada Nama Juga Nomor Passport Ya Oke Langsung aja Kita Foto Passport Nah Nah Fotonya Disini Harus terang Ya Kalau Tidak Terang Itu Tidak Bisa Jadi Usahakan Pada Siang Hari Ya Kalau Malam Nanti Ada Cahaya Jadi Sulit Sekali Ya Karena Passport Disini Ada Plastiknya Ya Yang Di Bagian Apa Itu Profil Oke Langsung Kita Take picture Of your Dokumen Ya Kalian Tap Disini Masukkan Tanggal Lahir Bulan Kemudian Juga Tahun Ya Sesuai Identitas Yang Ada Di Passport Pastikan Juga Identitasnya Sama Dengan Yang Ada Di Idea Kemudian Dok Nomor Ya Nah Disini Dokumen Nomor Nya Adalah Passport Ya Oke Kemudian Submit Verification Kemudian Akan Masuk Di My Profile Ya Nah Disini Kalian Disuruh Melengkapi Informasi Untuk Registration Melalui Dari Alamat Yang Ada Di Hongkong Ya Disional Information For Verification Ya Please Continue To Selection Nah Option Ya Please Select Disini Yaitu Kalian Itu Kerja Di Bagian Apa Gitu Ya Nah Saya Pilih Disini Foreign Domestic Helper Ya Oke Kemudian Source Of Income Nah Penghasilan Dari Uang Kalian Itu Dari Mana Ini Ajar Compensation Income Nah Disini Untuk Alamat Ya Yaitu Alamat Di Hongkong Ya Kalian Isi Kemudian Tulis Region Nah Region Disini Kalian Berada Dimana Gitu Ya Aku Pilih Disappin Kemudian Klik Submit Submission Verification In Progress Nah Disini Verification Result Ya Disini Verification Result Nah Keterangannya Successful Submission Verification In Progress Jadi Ini Verifikasinya Sukses Cara Caranya Ya Dan Masih Dalam Pengajuan Ya Dan Verification Will Generally Take Around 1 2 3 Working Days And Result Will Be Inform To You Via Notification Center And SMS Jadi Verifikasinya Akan Dilakukan Sekitar 1 Sampai 3 Hari Kerja Jadi Untuk Informasi Lanjut Nanti Sukses Atau Tidaknya Nanti Ada Notifikasi Ke SMS Nomor Kalian Ya Atau Di SMS Di Alipenya Nanti Ada Keterangan Oke Klik Confirm Nah disini Banyak Manfaatnya Sekali Ya Untuk Penggunaan Alipenya Di Hongkong Tapi Sayang Sekali Alipenya Tidak Bisa Buat Kirim Uang Ke Indonesia Khusus Untuk Filipin Aja Yang Bisa Ya Kemudian Kita Tunggu Selama 3 Hari Ya Nah Disini Saya Sudah Selesai Ya Nah Cara Melihatnya Adalah Kita Klik Di Menu Alipenya Kemudian Di Bagian Strip 3 Kiri Atas Ya Nah Disini Kita Tab Kemudian Masuk Ke ID Verification Kita Masuk Nah Disini Sudah Sukses Ya Keterangannya Advanced Yaitu SVIP Ya Nah Disini The Medium Single Transaction Limit Ya Kemudian The Medium Balance Juga Limit Untuk Cash Top Up Limit Ya Sekian Juga The Annual Transaction Limit Gitu Ya Keterangannya Ada Disitu Jadi Lebih Bermanfaat Daripada SVIP Ya Oke Kita Lihat Untuk Personal Information Collection Statement Ya Nah Disini Adalah Kebijakan Dan Privasi Ya Yang Ditentukan Oleh Pihak Alipi Kalian Bisa Membacanya Ya Persyaratan Juga Ketentuan Penggunaan Demikian Tutorial Dari Yang Ini Tentang Alipi Bagaimana Cara Upgrade Ke SVIP Nah Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang ada Di Hongkong Dan Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Thank you For Watching And Bye Bye